ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys ya bersama saya di YouTube channel Deni Jaya bengkel mobil dan alat berat forklift guys ya kali ini pembahasannya tentang cara mengganti oli untuk kompresor guys ya kompresor Hitachi ini perawatan rutin saja sih guys ya karena sudah lama tidak diganti olinya ini kan saya ganti dulu olinya guys ya tapannya dari sini guys untuk kita membuka atau membuang olinya nanti kita ngisi dari sini guys sebelumnya perhatikan juga untuk filter udaranya guys ya kita harus disemprot gunanya supaya udara yang masuk itu tidak potong sih guys ya hai 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 olinya udah ngelam belum diganti sih guys ya jadi udah encer udah ngelam belum nanti ya hai 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 nah selamat menikmati 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 komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh